Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kisah Mualaf Thomas Partey, Gelandang Andalan Arsenal yang Putuskan Peluk Agama Islam Demi Nikahi Sang Kekasih Kisah Mualaf Thomas Partey, Gelandang Andalan Arsenal yang Putuskan Peluk Agama Islam Demi Nikahi Sang Kekasih akan dibahas di video ini. Thomas Partey sempat menjadi sorotan pada 2022 lalu. Pasalnya, pemain berpaspor Gana itu memutuskan untuk menjadi Mualaf pada Maret 2022 lalu. Bahkan, Partey turut mengganti namanya dengan nuansa Islam. Untuk diketahui, Thomas Partey lahir sebagai pemeluk agama Kristen. Ia lahir pada 13 Juni 1993 di Odumasekrobo, Gana. Namun, ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat pada Maret 2022 lalu lantaran menikahi Sang Kekasih, Sarabella. Sarabella pun menjadi salah satu pendorong Thomas Partey untuk memeluk agama Islam. Saya punya kekasih yang saya cintai, saya tahu kekasih-kekasih gelap saya akan meninggalkan saya. Tapi itu bukan masalah, kata Thomas Partey dikutip dari Daily Mirror Medio Juni 2022. Lebih lanjut, Thomas Partey mengaku kalau dia tumbuh dewasa bersama orang-orang Muslim. Sehingga, ia cukup terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang Islam seperti sholat hingga berpuasa. Setelah masuk Islam, Thomas Partey mengubah namanya menjadi Yakubu. Akan tetapi, untuk nama diseragamnya tidak berubah, tetap Thomas. Saya tumbuh besar dengan para Muslim, jadi pada akhirnya ya sama saja. Saya sekarang sudah menikah dan nama Islam saya Yakubu, lanjutnya. Menurut kabar yang beredar, Thomas Partey memilih nama Yakubu karena merupakan bentuk lain dari Jacob. Yang mana, Jacob merupakan nama dari ayah eks pemain Atletico Madrid itu. Itulah kisah muwalafnya Thomas Partey. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya. Terima kasih telah menonton!